Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu dusun ya salah satu dusun yang pada bagian dusun ini ini banyak sekali terlihat tanaman hias para warga sangat antusias untuk menanam tanaman hias yang ditaruh pada bagian halaman ataupun emberan rumah mereka berbagai jenis ya ataupun cara mereka menata tanaman hias yang hanya bertujuan untuk pada bagian halaman rumah mereka teras-teras rumah mereka, jalanan mereka itu terlihat menjadi lebih asri karena memang sejak adanya desa binaan ya sejak adanya desa binaan banyak sekarang warga yang mulai pada gemar menanam tanaman hias ataupun tanaman-tanaman sayuran karena memang sering pada setiap dusun ataupun kelurahan dan sampai tingkat kecamatan mengadakan lomba kebersihan lingkungan hingga bahkan tingkat nasional yang menjadikan mereka makin gemar untuk membersihkan lingkungan ataupun halaman rumah tinggalnya ya dan hampir pada jalan-jalanan ya jalan-jalan umum ini yang ada juga jalan bersih ya tidak ada sampah-sampah yang berserakan ataupun yang lainnya dan dengan penataan-penataan yang sederhana seperti ini juga menampilkan tampilan yang menjadi sangat indah sekali sangat menyenangkan sekali ya ketika bisa tinggal di lingkungannya seperti ini dan saya pastinya juga dibuat betah ya berada di lingkungan yang seperti ini mendapatkan hawa yang sangat benar-benar segar dan rata-rata masyarakat ini ya ini sebagai petani salat indah banget ya dan halaman mereka juga satu sama lain saling seperti ini keadaannya benar-benar bersih sekali dan indah banget dan saya bakal melihat ya koleksi tanaman hias di sini di sini memiliki halaman yang cukup luas namun bisa dengan keadaan seperti ini dan sangat alami ya cantik banget ini ada bunga aster ya biasanya untuk di salaman hias aster ya itu ada yang hanya sekali tumbuh ya ketika sudah berbunga lebat sekali itu kemudian kemudian mati mengering itu yang biasanya dijadikan untuk penghias pada dekorasi pernikahan ya dan memang untuk media tanam yang digunakan untuk rata-rata ya untuk masyarakat desa ini hanya menggunakan media tanam tanah yang sedikit dicampur dengan pupuk kandang karena media-media tersebut memang banyak dan mudah didapatkan ya ketika hidup di desa benar-benar sangat rapi ya dari sini juga ada beberapa tanaman hias trivasiata ataupun sansifero yang pedang keren banget dan semoga lingkungan ini bisa menginspirasi ya para sahabat kembang risa semua untuk gemar melakukan kebersihan lingkungan untuk sadar akan akan manfaatnya ya manfaat ketika lingkungan itu benar-benar menjadi lingkungan yang bersih dengan tatanan-tatanan tanaman hias ataupun tanaman-tanaman sayuran yang pastinya manfaat itu bisa dinikmati bukan hanya sendiri ya namun banyak sekali orang yang akan merasakannya dan semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih